Buat apa ada pemilu, kalau kemudian setelah pemilu yang kalah pun akhirnya bergabung ke dalam kabinet dan kemudian tidak ada yang mau menjadi partai di luar kabinet. Kalau akan terjadi reformasi jilid dua, semoga itu bisa cepat dilaksanakan bahwa dia juga menggunakan dana bansos yang harusnya itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak tetapi ternyata digunakan hanya untuk kepentingan politik dirinya. Itu buat saya adalah suatu yang sah bagi parlemen untuk kemudian mengusulkan dimaksudkannya Jokowi. Selamat datang di channel Abraham, selamat speak up. Seperti biasanya, saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prop Ikhra Nusabakti, pengamat politik Indonesia dan internasional. Prop Ikhra, menarik nih kalau kita lihat gonjang-ganji politik tanah air kita ya. Tadinya partai politik itu bersemangat untuk mengajukan hak angket termasuk PDIP, Nasdem, dll. Tapi tambah ke sini nih ada hal yang menurut saya sangat menyedihkan bagi kita semua. Ada beberapa partai politik itu sudah mulai meninggalkan paslonnya ya. Dan terang-terangan mengucapkan selamat terhadap kemenangan paslon dua. Padahal kan ini sementara berlangsung sidang MK harusnya kan belum boleh secara etika politik mungkin ya. Dan yang terakhir, yang lebih menarik lagi Prop Ikhra, kemarin Puan Maharani diwancara oleh wartawan. Dia menyatakan secara eksplisit, belum menginstruksikan anggota-anggota PDIP di parlemen untuk segera menggolkan hak angket. Ini gejala apa nih Prop Ikhra? Apakah ini memperlihatkan kita semakin nyata bahwa politik Indonesia itu ada politik yang pragmatis dan transaksional? Ya, saya sepakat dengan Anda ya bahwa politik Indonesia itu pragmatis dan transaksional dan itu kerjasama politik tidak didasari oleh ideologi atau suatu pendirian yang sama mengenai kemana Indonesia akan dibawa ya. Dan apa namanya itu, koalisi atau kerjasama politik itu bisa dari beragam aliran politik ya. Ya, saya beri contoh misalnya, di 01 itu kan juga ada dua partai berbasis agama gitu kan, tapi juga ada satu partai yang berbasis nasional gitu, nasionalis. Nasdem ya? Ya, Nasdem misalnya kan. Ada PKS di situ, ada PKB di situ ya. Sementara di sebelahnya ya, itu juga demikian ya, antara PDIP dengan P3 ya. Walaupun kalau kita lihat dari pendekatan sejarah, PDIP dan P3 itu memang memiliki ikatan historis ya. Karena sama-sama dulu sebagai partai pelengkap penderita ya. Di jam Orde Baru. Dalam sistem politik Orde Baru ya, di mana apa namanya itu kalau kita lihat itu baling-baling pesawat ya, saya nggak akan lupa saya dulu kuliah dari Pak Arbi Sanit Almarhum nih, guru-guru Kamila. Dosennya Profi Kira ya? Iya. Beliau mengatakan politik Indonesia itu ibarat baling-baling pesawat ya, yang di tengah itu adalah G ya, Golkar kan. Kemudian di sebelah kanan itu P3 ya, sebelah kiri PDIP ya, itu kalau dia lagi berhenti, ketampak dia bahwa itu tampak jelas ya perbedaannya. Tapi kalau begitu baling-baling itu berputar, ya itulah yang terjadi ya. Yang nampak itu cuma tengahnya aja, yaitu golongan karya begitu. Oke menarik. Jadi memang partai politik kita memang ini partai politik yang tidak dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrati. Ya, jadi ini juga yang harus kita ingatkan kepada para apa namanya itu pemilih ya, bahwa kita harus kemudian benar-benar memperhatikan itu ya, perjalanan atau dinamika politik pasca pemilu khususnya. Kenapa demikian ya, karena kita tahu ya, jangan sampai kemudian ya, itu yang namanya pemilih setiap lima tahunan itu tertipu ya, oleh permainan politik dari partai-partai politik itu sendiri ya. Kenapa demikian ya, saya beri contoh ya, kalau di negara lain, kalau udah namanya pemilihan umum, itu akan menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu cuma di Indonesia yang terjadi adalah pokoknya siapapun yang menang, dia akan menarik bukan cuma partai pengusung, tapi juga partai yang kalah. Dan ini sudah terjadi khususnya pada era Jokowi Dodo lah ya, khususnya dari tahun 2019 ya, itu kan hampir-hampir tidak ada kekuatan oposisi yang kemudian berada di luar parlemen gitu kan, karena kekuatan itu nggak terlalu kuat lah. Saya beri contoh misalnya, tahun lalu PKS kan nggak masuk ke dalam kabinet, kabinet Jokowi ya, atau kabinet Jokowi yang pertama maupun yang kedua ya. Tapi kita lihat Gerindra akhirnya masuk di dalam kabinet Jokowi yang kedua ya. Bahkan pas lo-nya Prabowo masuk jadi mentir ya? Malah apa namanya itu lawan politiknya ya, atau lawan tandingnya sebagai calon presiden masuk menjadi menteri ya, dan posisinya cukup bagus lagi kan, menteri pertahanan gitu kan. Dan makanya jangan heran kalau kawan politik beliau ya, kawan politiknya Prabowo, yaitu Amin Rais ya, itu sampai mengatakan bahwa buat apa ada pemilu, kalau kemudian setelah pemilu yang kalah pun akhirnya masuk, bergabung ke dalam kabinet, dan kemudian tidak ada yang mau menjadi partai di luar kabinet ya, itu. Dan dulu sebetulnya waktu eranya Pak SBY ya, Sosobab Bang Yudhoyono, itu masih ada bagusnya ya, maksud saya bagus kenapa? Karena baik PDIP maupun Gerindra itu berada di luar kabinet. Jadi mereka bisa menjadi kontrol, ya atau boleh dikatakan balenser lah, penyeimbang di dalam politik Indonesia. Walaupun kemudian Pak SBY juga berupaya untuk mengontrol koalisinya itu dengan cara bagaimana, dengan membentuk apa namanya itu pimpinan koalisi ya, makanya waktu itu kan yang diangkat adalah Abu Rizal Bakri ya, dari Partai Golkar, dengan harapan dia bisa mengkoordinasi partai-partai pendukung SBY pada saat itu ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu sendiri ya, bahwa partai-partai pendukung Presiden SBY pada saat itu, nggak sedikit juga yang dalam tanda kutip bandel gitu, maksudnya yang kemudian memberikan, apa namanya itu, pernyataan-pernyataan miner atau kritik-kritik tajam terhadap pemerintahan SBY pada saat itu ya, makanya kemudian dibentuklah yang namanya pimpinan koalisi ya, atau pimpinan partai-partai koalisi ya, yang dalam hal ini waktu itu dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar begitu. Prof Ikrat, kalau Prof Ikrat lihat kan kemarin pernyataan Puan itu ya, yang seolah-olah belum firm ya, untuk mengajukan hak angket. Kemudian juga kita lihat Nasdem sejak awal sudah menyatakan, mengakui ya, kemenangan Paslon 02, dan menyatakan 50-50, katanya 50-50, bisa juga kemungkinan besar bergabung ke pemerintahan yang akan dibentuk nanti. Kalau menurut Prof Ikrat, dari dua fenomena ini, baik Nasdem maupun PDIP, kalau Prof Ikrat lihat apakah ini memberikan indikasi kepada kita semua bahwa angket ini akan mati suri? Ya, saya masih berharap tidak ya. Kenapa saya katakan berharap tidak ya? Karena masih ada kemungkinan ya, bahwa mereka-mereka yang tadinya juga mendukung dengan gogap gempita ya, seperti di partai-partai politik, di pendukung Paslo nomor 1 ya, bahkan ketua-ketua umumnya, setelah sekjen-sekjennya ada membuat suatu pernyataan politik kan, kemudian dilanjutkan oleh pernyataan para ketua umum partai ya. Bahkan kemudian Anda tahu ya, berapa minggu yang lalu masih ada pernyataan. Kalau kemudian PDIP tidak mau mengajukan hak angket, maka kamilah yang akan menjadi motor. Yang menjadi motor itu adalah waktu itu kalau tidak salah PKS dan PKB. Itu satu hari atau pada saat saya waktu itu ada di acaranya Indonesia Selahir Slug. Tapi Anda tahu ya, besok harinya atau kesayakan harinya, itu pernyataannya sudah berubah ya. Misalnya kayak PKS juga memberikan pernyataan selamat gitu ya, kepada Paslo nomor 2 yang telah memenangi pemilu presiden ya. Dan kemudian ya ada pernyataan-pernyataannya, bukan mustahil dia akan masuk lagi ya. Walaupun saya dari dulu sudah ngomong ya, pada teman-teman PKS ya, agak sulit Anda akan masuk ke koalisi nomor 2 ya. Kenapa demikian? Karena biar gimana pun ya, di situ ada bekas teman-teman Anda ya, yang sudah ada di situ duluan ya, walaupun kita belum tahu apakah akan dapat jatah menteri ataukah jatah yang lain gitu kan. Tapi saya juga mendengar dari teman-teman yang ada di koalisi 02 itu ya, yang kelihatannya mereka agak nggan kalau PKS itu masuk ke dalam koalisi 02 itu. Nah kalau kemudian ternyata PKS tidak masuk dan PDIP tidak masuk, ini adalah suatu babak baru juga ya dalam sejarah Indonesia, di mana dua partai yang secara ideologi sangat berbeda, yang kemudian dari sisi kedekatan politik juga tidak ada, itu nanti kalau memang mereka benar-benar berada di luar kabinet, ini akan menarik. Apa yang saya ingin katakan adalah mereka bukan mustahil akan terjadi suatu kerjasama politik ya, yang tidak didasari oleh ideologi, tapi didasari oleh kepentingan bagaimana agar pemerintahan ini bisa dipantau, bisa dikritisi ya agar jalur jalannya pemerintahan ini benar-benar sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang ada. Profi Krak, kalau kita lihat ini kan antara pernyataan Puan Marani itu agak berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Mega. Betul. Ibu Mega kelihatannya sikapnya itu akan mengajukan ya, angket dan lebih keras lah, tegas dan keras. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga Puan ini mengambil sikap yang agak berbeda, tidak terlalu keras atau lebih berkompromi dengan kosong dua? Apakah Radisandra atau bagaimana? Saya menurut saya persoalan Sandra itu ya, karena biar bagaimanapun suaminya itu kan adalah pemilik dari satu perusahaan ya, yang direkturnya ya, atau direktur utamanya itu terkena kasus BTS ya, atau menjadi tersangka lah ya, begitu. Jadi bukan mustahil ini juga mereka terkait dengan soal itu. Kalau Mega itu kan sebetulnya Mega dengan Prabowo itu tidak ada masalah. Bahkan pernah berpasangan ya? Pernah berpasangan dan kemudian komunisiasinya juga masih tetap baik ya, bahkan juga kalau kita lihat dari hubungan kesejarahannya antara Mega dengan Prabowo itu cukup baik ya, karena kan biar bagaimanapun yang memulangkan Prabowo dari Jordan itu kan antara lain Bu Mega gitu kan. Kenapa kemudian dia harus melarikan diri ke luar negeri makanya kemudian dipanggil pulanglah gitu kan. Jadi di sini Mega itu menurut saya ya, masih memiliki hubungan pribadi ya, dan juga hubungan politik yang sangat baik dengan Prabowo. Walaupun kita belum tahu kapan pertemuan antara Mega dan Prabowo itu akan terjadi. Apakah mendahuli pertemuan Megawati dengan Jokowi, ataukah itu setelah pertemuan antara Mega dengan Jokowi ya. Walaupun kalau saya perhatikan, sepertinya Mega akan lebih mendahulukan pertemuan dengan Prabowo ketimbang dengan Jokowi ya. Apalagi kalau Anda lihat sekarang kan, antara Jokowi dengan Prabowo kan tidak sedikit selentingan yang menatakan bahwa mereka sudah pecah kongsi, atau bulan madu itu sudah tidak ada. Tidak harmonis lagi? Tidak harmonis ya. Bahkan sebelum 24 Juli, saya juga nggak tahu kenapa 24 Juli, tapi yang ingin saya katakan bahwa kalau kita lihat artikel di harian The Street Times ya, Singapura ya, di situ dia mengutip pernyataan-pernyataan di televisi nasional ya, Kompas TV, yang menyatakan bahwa dalam suatu sidang kabinet pasca pemilu ya, itu tampak jelas bahwa Jokowi tidak menyalami Prabowo, sementara menteri-menteri yang lain itu kemarin disalami ya, dan kemudian berdekatan lah satu sama lain. Bukan mustahil bahwa ini mungkin ya, karena Prabowo kayaknya tidak memberikan blazing, baik itu untuk Jokowi maupun untuk Gibran ya, untuk mengambil alih kepemimpinan di Partai Golkar gitu kan, dan kita juga tahu dalam Partai Golkar sendiri terjadi suatu apa ya, goncangan. Bukan goncangan, menurut saya. Penolakan. Penolakan yang benar-benar komitif ya, yang mereka mendukung Erlangga Hartato ya, dan sampai-sampai dari tingkat apa namanya itu, generasi tuanya ya, dan juga generasi mudanya kayaknya mendukung agar Erlangga tetap menjadi ketua umum ya, paling tidak ya, dan kemudian Golkar terhindar dari persoalan apa namanya itu, pengambil alihan pimpinan oleh Jokowi atau oleh keluarganya gitu. Kalau Prof. Ikram lihat, serius nggak tuh Jokowi ingin mengambil alih Golkar dari kacamota politiknya Prof. Ikram. Kalau dilihat dari gagalnya, dia bisa mendapatkan posisi untuk PSI, itu buat saya tadinya sih cukup serius ya. Kenapa dibikin? Karena kan Partai itu adalah Partai Pemenang Kedua Pemilu Legislatif 2024 ini. Dan Anda juga jangan lupa ya, bahwa Partai ini ya, maksud saya Partai Golkar, itu kan ada selentingan ya, saya beri contoh dari Tempo atau apa yang juga menyuarakan, bahwa naiknya suara dan kursi Partai Golkar itu tidak lepas dari permainan politik istana. Nah kalau kita lihat seperti itu kan, tadinya mungkin ada harapan dari Jokowi bahwa kayaknya Golkar akan mendukunglah keinginan dia. Tapi Anda juga tahu ya, bahwa naiknya seseorang menjadi Ketua Umum Partai Golkar, saya beri contoh misalnya Yusuf Kala di era Presiden SBY, itu kan Pak JK itu menjadi Ketua Umum Partai Golkar, bukan cuma blessing dari Presiden SBY, tapi juga dukungan keras ya, dari Presiden SBY, agar JK itu mengambil alih kepemimpinan di Partai Golkar. Karena biar bagaimanapun, ini kan adalah juga keuntungan politik buat SBY ya, karena JK itu adalah pada saat sesama adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau dalam kasus Jokowi, itu kan nggak terlalu kuat ya, maksud saya Pak Bowo tahu, kalau dia misalnya memberikan blessing kepada Jokowi ataupun kepada anaknya ya, Anda tahu anaknya itu ketika misalnya Golkar ingin memberikan jaket kuning sama dia, itu kan di dalam layar TV itu kan tampak jelas bahwa dia menolak dan kemudian begini dan melarikan diri ya. Jadi di situ tampak jelas bahwa dia nggak mau dipakaian jaket kuning. Dan saya dengar juga bahwa dia sendiri juga tidak masuk menjadi anggota AMPI seperti yang kita dengar selama ini. Jadi apa artinya ini, tampaknya dia ingin menegaskan bahwa tanpa partai politik pun ya, dia itu bisa maju menjadi calon Wakil Presiden ya, karena dukungan bapaknya kan. Makanya jangan anda heran kalau kemudian Gibran itu kan pernyataan politik pertama yang dikeluarkan itu adalah bahwa anak muda jangan takut ya, nanti kalau Anda ingin mendapatkan posisi jadi calon Presiden atau Wakil Presiden sekarang bisa kok melalui organisasi masyarakatan gitu kan, atau yang dekat dengan di daerah mereka lah. Seperti kan, itu kan dia disebut didukung oleh Bolonimase gitu kan, jadi pendukung dia gitu kan di Solo. Padahal Anda tahu ya, mana mungkin Bolonimase yang walaupun ada di seluruh wilayah Indonesia kemudian bisa menggantikan posisi partai politik ya, di dalam pencalonan Presiden atau Wakil Presiden. Karena itu kan bertentangan dengan konstitusi negara begitu. Profi Krak, ini kan biasanya kalau kita lihat ya, Presiden yang sebentar lagi mengakhiri masa jabatannya ketika Presiden terpilih itu sudah diumumkan menang, walaupun belum resmi karena masih ada gugatan, biasanya kan pengaruhnya itu sudah semakin tidak ada ya. Dan ini beda dengan Jokowi kalau kita lihat, Profi Krak ya. Ini di akhir-akhir masa kekuasanya kok Pak Jokowi ini masih punya pengaruh yang cukup kuat. Dia masih bisa mengatur calon Presiden yang terpilih berdasarkan perhitungan KPU. Ini gejala apa sih sebenarnya ini Profi Krak? Jadi gini, itu pernyataan Anda itu juga big question mark untuk saat ini loh. Serius ya, kenapa saya berani mengatakan demikian ya. Karena memang ya, awal-awalnya kan Presiden mengatakan bahwa saya mempersiapkan gitu kan, pemerintahnya akan datang gitu kan, dan kemudian makanya dia juga meminta, saya beri contoh misalnya kayak Kapolri jangan diganti, Panglima TNI jangan diganti, terus Bahlil jangan diganti gitu kan, terus kemudian Pratikno juga jangan diganti, kan begitu isinya begitu ya. Atau kemudian dia katanya ingin menempatkan orang-orang, entah orang-orang dia, atau pokoknya orang-orang tertentu, di dalam posisi-posisi kementerian ekonomi ya. Kementerian di bidang ekonomi lah gitu kan. Tapi kalau Anda lihat sekarang, ya itu, walaupun Prabowo pernah menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif dia, tapi akan ada sesi di mana dia akan duduk bersama dengan Jokowi dan Gibran gitu kan. Ini juga buat saya aneh kan. Buat apa presiden terpilih, kemudian ngomong dengan mantan presiden, dan juga anaknya menjadi wakil presiden kan. Kalau memang dia mau membahas kabinet, ya duduk aja sama Gibran, yang kebetulan sudah akan menjadi wakil presiden terpilih gitu kan. Dan buat apa kemudian Jokowi di ajak-ajak ngomong juga gitu ya. Karena buat saya itu bukan sesuatu yang lazim di dalam suatu sistem politik Indonesia ya. Karena biar bagaimanapun ya, yang namanya seorang presiden, kalau dia sudah, apa namanya itu, sudah ada hasil pemilihan umum, walaupun belum resmi ya, itu pasti yang namanya kepuasanya itu akan, ya tinggal tunggu tenggelam aja lah gitu kan. Tergerus ya. Seperti matahari yang sedang, apa namanya itu, orang katakan bebek lumpuh. Ya itu, itu kan kalau bebek lumpuh itu kan, enggak begitu ya. Tapi, oke bebek lumpuh sebagai Jokowi-nya ya, tapi kalau pemerintahannya sekarang, belum bebek lumpuh juga ya. Kenapa dibikin? Karena dia masih memiliki masa sampai Oktober. Walaupun kita banyak juga yang bertanya-tanya, kenapa masih nunggu Oktober? Atau tidak ada lagi pemisahan antara pemilihan legislatif dengan pemilu presiden ya. Kalau dulu kan pemilu legislatif duluan untuk menentukan presidensial resource. Sekarang kan enggak perlu lagi. Makanya seharusnya, kita juga membuat aturan baru gitu kan, terlepas perlu adanya perhitungan mengenai ronde kedua di dalam pemiluan presiden ya. Tapi kita juga harus melihat ya, apa kita harus menunggu waktu yang lama ya, sampai enam bulan, untuk kemudian terjadi pelantikan seorang presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu. Kira-kira kalau menurut Prof. Ikhra, kekuatan apa yang begitu besar yang ada pada Jokowi sehingga, di akhir-akhir masa jawatannya, dia tetap diperhitungkan oleh presiden terpilih? Ya, karena biar bagaimanapun ya, Prabowo dan Gibran terpilih kan karena Jokowi. Biar bagaimanapun ya, whether you like it or not. Satu tentang pengaruh dia ya, pengaruh dia misalnya kayak, taruh lah yang dikatakan bahwa, apa namanya itu, rating penerimaan terhadap Jokowi itu kan masih katanya 70%. Katanya ya? Katanya gitu kan. Dan kemudian Anda tahu waktu itu Jokowi adalah masih pemegang kekuasaan tertinggi ya, bukan cuma dalam urusan bansos yang kemudian dia bisa menentukan, daerah mana aja yang harus disebarkan gitu kan, dan kemudian juga dia masih punya kekuatan untuk misalnya, menggerakkan ya, atau mengemandui yang namanya TNI, Polri, ASN, bahkan kemudian kepala-kepala desa ya, baik dengan cara-cara positif ya, ataupun cara-cara yang disebut dengan penyanderaan misalnya kan, itu kan juga terjadi. Tapi kan once, pemilu itu telah selesai ya, buat saya itu yang namanya pamor kekuasaan dia, boleh katakan mengalami senjakala lah, jadi akan terbenam lah begitu. Dan dia juga harus nerima itu ya, kalau kemudian misalnya Prabowo juga nanti melakukannya itu jauh lebih cepat, dibandingkan dugaan orang ya, yang akan mengalami masa bulan madu dulu, paska Oktober ya, dan baru kemudian akan terjadi perpecahan secara lambat, tapi pasti ya, apakah dalam satu tahun ataukah dua tahun ya, tapi kan kita lihat bisa saja ini terjadi lebih awal. Apalagi kalau kemudian, sebetulnya dua orang ini kan tidak saling mempercayai satu sama lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan mereka kan pernah bertarung, mati-matian untuk mendapatkan posisi presiden, tapi kemudian kan Anda tahu ya, akhirnya Prabowo dua kali kalah, tapi kemudian menerima tawaran tersebut, termasuk juga tawaran untuk didukung oleh Jokowi menjadi calon presiden ya, asalkan didampingki oleh anaknya, kan begitu. Oke, Porb Ikhra, seberapa penting hak angket ini harus digolkan, harus dilaksanakan oleh DPR, untuk mengungkap kecurangan Pilpres, dan mengungkap, kalaupun misalnya kecurangan itu ada, mengungkap sejauh mana keterlibatan Jokowi dalam kecurangan itu. Ya, mungkin sebelum itu kita bahas dulu lah yang ada di MK ya, saya berharap ya, itu yang dikatakan oleh Kompas ya, yang mengatakan bahwa kita menantikan satu keputusan yang monumental, monumental, dari Mahkamah Konstitusi. Dan Anda jangan lupa ya, bahwa Mahkamah Konstitusi sekarang agak berbeda, dengan Mahkamah Konstitusi sebelumnya ya, terlepas dari adanya anggapan bahwa, apa namanya itu, dua hakim konstitusi yang baru itu adalah, apa namanya itu bukan mustahil ya, ada juga kedekatannya dengan Jokowi misalnya kan, atau khususnya kayak, apa namanya itu yang berasal dari P3 ya. Al-Arsul Sani? Al-Arsul Sani ya, itu tentunya, di dalam hati beliau, tentunya ada suatu kesedihan yang mendalam juga, dengan tidak masuknya partainya ke dalam karlemen ya, karena mengejar angka, seratus sekian juta suara itu, tidak mudah ya. Walaupun dia tidak akan ikut di dalam, mungkin keputusan yang terkait dengan, pemilu legislatif yang ada partainya di situ ya, tapi bukan mustahil untuk hal-hal yang lain, dia akan firm, mengatakan, tampaknya inilah kesempatan dia untuk, kemudian menunjukkan bahwa, dia adalah hakim konstitusi yang independen, tidak berdasarkan politik partai, dan juga tidak berdasarkan kedekatan dia sebelumnya, dengan Presiden Jokowi misalnya. Kalau itu terjadi, bukan mustahil ya, yang sekarang itu ada ya, dan kita juga lihat ya, bagaimana kemudian, MK juga sudah mengatakan bahwa, dia juga mungkin akan melakukan suatu, posisi yang independen, dan belum lagi Anda masih ingat ya, ini ada 303, itu dosen, ataupun pengajar, yang kemudian mendatangi MK, yang meminta supaya MK ini, benar-benar menjadi penjaga gawang, dari konstitusi negara, kalau itu terjadi, wah, buat saya, luar biasa. Luar biasa. Ini kan analisisnya, Prop Iqra kemarin ya, bahwa ini kan pemilu brutal, tercurang, sehingga, kalau itu kita pakai, dan melihat apa yang terjadi sekarang di MK, persidangannya sudah mulai menjalani, karena menggugat, tentang kecurangan yang terjadi di Pilpres, apakah, Prop Iqra melihat, bahwa, kalau misalnya, hakim MK ini, betul-betul independen, dia tidak terpengaruh, dan tidak terintervensi, oleh kekuasaan, dia akan memutuskan, bahwa Pilpres, itu diulang, di semua wilayah, seperti permintaan, oleh Paslon 1, dan Paslon 3. Ya, itu, itu, kan permintaan yang, kalau kita main bridge, itu kan, itu calling-nya kan, dia mintanya yang tinggi ya, bahwa ini pemilu harus diulang, kemudian, TAPA mengikut, sertakan, Paslon nomor 2. Disqualifikasi ya. Ya, ya, tapi mungkin itu akan sulit, akan sulit. Ya, mungkin, siapa tahu juga, tidak, tidak sulit juga ya, misalnya, kalau yang diminta cuma, Gibran, bisa aja, kenapa enggak ya, karena kan juga, mereka juga yang dulu, yang kemudian mengeluarkan, keputusan seperti itu ya. Oke. Tapi, kalau tadi yang Anda bilang itu, dilakukan sekarang, bukan mustahil, kalau memang MK itu, benar-benar, ingin melakukan, bisa aja. Dan kalau ini terjadi, saya juga masih menduga, akan terjadi perubahan pilihan orang di daerah-daerah yang tadi Anda sebutkan, harus dilakukan pemilu ulang itu. Kenapa demikian? Karena mereka juga melihat realita, ekonomi yang ada, ya, yang tadinya, misalnya, mereka itu, dijanji-janjikan mengenai, Bansos, dan kemudian, berbagai bantuan, ya. Memang bantuan berlanjut. Oke, jadi kalau menurut Prop Iqrat, misalnya nih, kita berandai-andai, kalau MK memutuskan untuk dilakukan Pilpres ulang, di semua wilayah, maka analisis Prop Iqrat, bahwa, ada kemungkinan, pemenang Pilpres, bukan Paslon 2. Saya tidak bisa mengatakan demikian, karena angkanya, saat ini, itu 90 juta ya, yang lain itu kan, yang nomor 2 kan masih, 40 juta, sekian, kemudian yang nomor 2. Tapi itu kan disinyalir, kecurangan, angka itu. Betul, tapi yang tadi itu lagi, saya katakan ya, itu akan bisa terjadi, kalau memang, para pemilih, tadi saya katakan ya, jumlahnya itu tetap. Maksud saya, si pemilih yang akan datang ke, TPS ya, jumlahnya tetap, atau malah, atau berkurang. Karena kan sekarang kan, kalau tidak salah, peserta pemilih legislatif itu, 81 persen, menurut laporan, iya partisasi politiknya, sementara kan, kita tahu bahwa, di per TPS, itu kan, data yang ada selama ini, itu angkanya tidak pernah, melebihi, 70-an, misalnya 75 persen, atau 76 persen ya. Tapi kalau sampai, 81, dan kemudian bisa, meningkat kembali, pada pemilih ulang, nah itu, bukan mustahil, bisa saja terjadi ya. Dan Anda juga jangan, tapi juga Anda jangan lupa, bahwa, setiap ada pemilih ulang, itu jarang terjadi, suatu penambahan, pemilih, karena biar gimana pun, orang biasanya agak malas, untuk kemudian, pergi memilih lagi, ikut pemilih ulang lagi, Kecenderungannya justru menurun ya? Justru menurun, kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, tidak semua, pemilih itu, berdomisili, di TPS, di mana tempat, tempat dia akan memilih, saya beri contoh, misalnya kan, banyak orang Jakarta itu, yang kemudian, sebetulnya, memilihnya di daerah. Oke, berarti, Prof. Ikrat, ingin mengatakan bahwa, kalau misalnya, MK ini berjalan, sebagaimana mestinya, tidak terintervensi, dan mereka betul-betul mandiri, mereka menginginkan, ada keadilan, yang betul-betul bisa ditegakkan, maka, Prof. Ikrat yakin, bahwa, MK ini, akan menghasilkan, sebuah putusan, yang bisa, kita sebut, sebagai putusan, yang mencerminkan, rasa keadilan masyarakat. iya, yaitu, yang menurut Kompas itu, monumental lah. Monumental ya, kalau misalnya, ternyata hasilnya, tidak seperti yang kita pikirkan, hasilnya jelek nih, tetap mengukuhkan, apa dampak sosialnya, dan apa dampak politiknya, apa yang bakalan terjadi? Ini yang repot ya, kenapa saya katakan, ini yang repot ya, karena tidak sedikit, analisis yang mengatakan, bahwa pemilih Indonesia itu, itu ingatannya, tidak panjang. Oke. walaupun, kalau saya sebagai pengangkat politik, harusnya, kita, sebagai pemilih, itu harus ingat, ya, harus ingat, apa yang terjadi, di setiap pemilihan umum. Oke. Khususnya, ketika, ya, Presiden, itu yang berkuasa sebelumnya, itu sudah mengalami, masa kekuasaan selama 10 tahun, itu, atau, ya, 10 tahun lah gitu, kenapa itu penting ya, biar bagaimanapun ya, itu, disitulah ada suatu, komplikasi-komplikasi politik ya, atau, yang 5 tahunan pun juga, akan juga menjadi pelajaran yang baik ya, saya bercontoh, misalnya, pada pemilu 2014 ya, Jokowi itu tidak, terong banget gitu kan, tidak kuat banget, tapi begitu, 2019, dia kelihatannya lebih kuat ya, maksud saya lebih kuat, dia bisa, menggunakan kekuatan, lagi-lagi, kayak Bansos ya, aparat, aparat, dan sebagainya, dan sebagainya, dan kemudian juga, menggunakan, kekuatan hukum, segala macam ya, untuk kemudian menjadikan, anaknya itu terpilih menjadi, calon wakil presiden, begitu kan. Proyekar, apa kira-kira yang terjadi, kalau misalnya, MK ini, tidak memutuskan sesuai dengan, rasa keadilan masyarakat, apa dampak sosialnya, apakah terjadi kekacauan, ataukah terjadi reformasi, revolusi, atau terjadi apa nih? Itu yang agak sulit juga ya, kenapa? Karena, saya melihat ya, di kalangan guru besar, Ini kan kegelisan sudah ada di kampus-kampus. Oh ya, kegelisan sudah ada, tapi bagaimanapun, yang namanya guru besar ya, termasuk saya juga, termasuk propikra. Orang yang, yang apa nih itu, berpikiran masih jernih lah ya. Oke. Kita tentunya tetap memikirkan, nasionalisme, maksud saya, persatuan dan persatuan bangsa. Itu kan, ya, dan juga, kita nggak ingin lah, kemudian, apa negeri ini, carut-marut kembali, begitu kan, seperti yang terjadi pada, pada 1998, atau pada tahun 1965, 66, gitu kan. Itu yang, yang menjadi kendala kita di situ. Apalagi, kalau itu terjadi di era Jokowi, ya, yang kita takutkan, jangan-jangan nanti kemudian, dia mengeluarkan dekret, gitu kan, supaya, apa namanya itu, diberikan hak, bagi dia untuk, memperbanjang, masa untuk menenteramkan situasi yang ada dalam masyarakat, ya, walaupun, buat saya, itu juga akan sulit dilakukan oleh dia, karena biar gimana pun, tentunya akan banyak orang yang bicara, ya. Tapi, kalau misalnya, itu pun terjadi, ya, ya, mudah-mudahan, kalau akan terjadi reformasi jilid dua, ya, semoga itu bisa cepat dilaksanakan, ya, dan kemudian, supaya, yang namanya presiden, yang namanya Panglima TNI, yang namanya Kapolri, itu juga harus berpikir dua kali, atau Menteri Dalam Negeri, harus berpikir dua kali, bahwa mereka bisa mengacaukan, ya, perolehan suara dalam sebuah pemilu, ya, dengan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, ya, atau kemudian juga dengan kerjasama yang begitu rapat, diantar mereka pada pemilu 2024 kemarin, begitu. Prof. Pekra, ini kan kalau kita lihat kegelisahan para guru besar, kampus, semua elemen-elemen masyarakat sivil, itu kan rata-rata kalau kita baca, kayak deklarasi Salemba, dan lain-lain sebagainya di Jogja, itu kan rata-rata mempersoalkan tentang Jokowi, ya, mempersoalkan cawe-cawenya, mempersoalkan indikasi kecurangan yang dilakukan Jokowi, sehingga hampir sebagian besar pernyataan-pernyataan moral yang disampaikan, itu meminta Jokowi dengan legowo untuk mundur, kan gitu? Betul. Oke, kalau memang pernyataan-pernyataan sikap itu meminta Pak Jokowi mundur ini, akan terus berjalan, kalau misalnya putusan MK ini ternyata nanti tidak sesuai dengan yang diinginkan, kan dia pasti jalan terus, semakin membesar, kalau dia semakin membesar, saya membayangkan dulu seperti waktu tahun 98, ketika Pak Harto diminta mundur, kan Pak Harto dengan jiwa ke negarawanannya, tidak mau melihat rakyatnya pecah, maka dia sendiri yang mundur. Apakah tidak seperti ini yang harus dilakukan Jokowi, bukan justru mengeluarkan dekret seperti yang tadi? Oh ya, bisa saja, tapi dengan satu situasi khusus juga ya, saya beri contoh misalnya ya, itu menteri-menterinya juga harus mundur dulu, kalau menterinya mundur kan tidak ada yang bisa menjadi pembantu dia, makanya kenapa Pak Harto itu lengsir kan gara-garanya sebenarnya persoalan itu, karena ketua MPR-nya juga menyatakan sikap, kemudian juga... Memberi ultimatum ya? Iya, menteri-menterinya juga menyatakan sikap mundur, dan kemudian tidak ada lagi orang yang kemudian menjadi pembantu dia, nah makanya kemudian dilengsir. Jadi bukan karena kemudian dia berpikir supaya tidak terjadi perpecahan di dalam masyarakat Indonesia, dan saya tidak melihat seperti itu. Dan dalam kasus Jokowi itu juga bisa saja, cuma kan ada perbedaan pandangan juga kan di dalam politik Indonesia ya, khususnya kayak Ibu Mega kan sampai detik ini kan tidak menyetujui, menteri-menteri yang berasal dari PDIP, atau punya hubungan erat dengan PDIP, itu kemudian mundur, karena itu katanya akan menyulitkan posisi ekonomi Indonesia ke depan gitu kan, walaupun kalau buat saya itu memang harus terjadi, karena itulah jalan yang paling mudah untuk melengsirkan Jokowi ya, tanpa kemudian terjadi pertumpahan darah pada tataran bawah begitu. Karena buat saya politik bawah yang kemudian menjadi pressure group ya, dan kemudian yang di atas itu ketemu juga bahwa mereka tidak lagi mau menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, inilah yang bisa menyelamatkan tidak terjadinya apa namanya itu huru-hara seperti yang terjadi pada 99 kemarin ya. Kenapa demikian ya, mudah-mudahan juga tidak akan terjadi lagi kasus di mana kemudian terjadi persoalan HAM, seperti yang terjadi di Semanggi dan Trisakti gitu kan, ini bisa dihindarkan kalau lagi-lagi pressure dari kampus dan dari guru besar itu bertemu dengan keputusan dari beberapa menteri kabinet untuk kemudian menyatakan dirinya mundur. Jadi kalau menurut propikrat seharusnya yang dilakukan menteri-menteri ini harus mundur ya? Oh ya. Utamanya menteri-menteri dari PDIP ya? Karena PDIP itu bukan cuma PDIP loh ya, ada juga yang tadi saya katakan orang-orang yang dekat secara ideologis dengan PDIP. Oke. Dan saya lihat itu tidak sedikit ya, banyak juga ya. Kalau saya beri contoh misalnya kayak Sri Mulyani, kemudian Teten Mas Duki, Retno Marsudi, terus Basuki, Pak Bas Menteri PPR ya, itu aja udah berapa, kemudian ditambah dengan menteri-menteri yang purely berasal dari PDIP, itu kan cukup banyak juga jumlahnya. Tapi mereka sampai hari ini belum memutuskan untuk mundur ya? Nah, bukan cuma belum memutuskan untuk mundur, bahkan juga ada juga yang kemudian, apa istilahnya ya? Masih mau jadi menteri? Bukan cuma mau masih jadi menteri pada saat ini, kalau bisa dia bisa jadi menteri lagi pada periode mendatang begitu kan. Ini yang juga menyulitkan kita. Dan makanya kalau itu terjadi, kalau buat saya ya, jangan dipercaya lagi orang-orang itu untuk kemudian menjadi anggota parlemen ataupun anggota kabinet di pemerintahan mendatang. Jadi menurut Prop Iqra ini, orang-orang yang tadi ini yang kita maksud, yang seharusnya kita harus bisa mundur, memberikan contoh nih, kalau dia tidak mundur dan bahkan mau menjadi menteri, orang-orang ini sebenarnya orang yang tidak bisa dipercaya ya? Iya. Pragmatis ya? Bukan cuma pragmatis, orang-orang yang lebih mementingkan posisi jabatan dia ketimbang mementingkan supaya yang namanya demokrasi itu bisa dikembalikan kerelnya ya, melalui salah satu ya tindakan dia misalnya keluar dari kabinet begitu. Oke, Prop Iqra ini kan menarik karena Prop Iqra sudah menyimpulkan bahwa demokrasi ini hancur ya. Hancur sekarang yang dilakukan oleh rejim Jokowi. Oleh karena itu kita butuh memang ada tindakan-tindakan parlemen untuk meluruskan kembali jalannya demokrasi. Selain tindakan-tindakan parlemen, kan tindakan-tindakan masyarakat sivil itu juga sedang berlangsung. Misalnya kampus-kampus sedang menyuarakan itu. Tapi kan kalau tindakan-tindakan parlemen itu bisa lebih cepat dan lebih konkret. Oleh karena itulah kita berharap tindakan parlemen itu adanya hak angket. Tapi kan tadi Prop Iqra melihat bahwa situasinya sekarang kelihatannya hak angket ini masih jalan di tempat ya. Sulit untuk bisa diprediksi apakah dia bisa berlanjut atau mati di tengah jalan. Kalau menurut Prop Iqra sendiri sebagai ilmuwan politik, kira-kira apa yang bakalan terjadi di hak angket ini? Ya, jadi ya saya ngomong terus lang aja ya. Sebetulnya yang menginginkan supaya hak angket itu terjadi juga bukan cuma partai-partai yang mendukung Paslon 1 dan 3 aja. Tapi ada juga misalnya individu-individu anggota partai dari yang ada di Paslon nomor 2 yang juga menginginkan itu terjadi. Ya, walaupun mereka tidak menyatakannya ke publik secara terbuka. Tapi misalnya kalau misalnya mereka lagi ngobrol sama saya, ini kapan ya? Ini bentar lagi Mas Iqra, ini minggu depan aja kita udah reses lagi nih. Kok apa namanya itu pengajuan hak angket kok belum juga terjadi? Dan Anda tahu kalau udah itu kan akan terjadi reses ya. Itulah yang kita harapkan ya. Dan menurut saya kalau misalnya partai-partai yang lain juga, misalnya nih ya, apakah itu Nasdem atau KPKS atau KPKB ya, memang menginginkan suatu dialog atau politik dagang sapi ya, yang kemudian bisa menekan Prabowo, ya itu harusnya mereka berjuangnya ke hak angket dulu supaya bargaining posisinya lebih kuat. Tapi kalau dari sekarang udah kemudian ngomong atau berdialog, ya termasuk juga Puan dengan posisi dia ya, yang kemudian juga mendekati Gerindra. Ya kalau Anda lihat kan ada tuh bahwa Puan udah dekat dengan Tufmi Dasko gitu kan, bahwa dia apa namanya itu bicarakan, mungkin dia juga menginginkan supaya undang-undang mengenai apa itu fraksi tidak, mungkin MD3 khususnya tentang DPR gak berubah gitu kan. Bahwa yang menduduki posisi ketua DPR itu adalah partai dari pemenang pemilu. Tapi kalau itu diubah kayak dulu melalui voting ya bisa kalah juga dia. Cuma kalau dia memperjuangkan itu buat saya kecil sekali, maksud saya gak berarti lah bagi masyarakat. Karena itu berarti dia lebih mementingkan posisi jabatan politik dirinya ketimbang persoalan bagaimana kita memperbaiki supaya pemilu di masa depan itu tidak lagi seperti yang terjadi pada 2024 ini, yang sangat brutal, yang kemudian kotor ya, yang sangat intimidatif ya, macam-macam lah. Penggunaan anggaran negara yang begitu besar ya, itu Anda bisa bayangkan ya, Anda ini kan juga biar gimana pun pembayar pajak yang taat ya. Kita adalah pembayar pajak yang taat misalnya. Emang kita bisa menentang misalnya kalau kita beli barang kemudian, eh pajaknya dia yang dikenakan ke saya ya, tapi kepada produsen kan gak bisa. Apalagi pajak nanti mau naik tahun depan gitu. Prop Iqra ini kan menarik kalau kita lihat ini kan agak beda nih antara Puan dengan Ibu Mega. Kalau Ibu Mega itu kan jelas posisinya ya. Kalau menurut Prop Iqra sebagai ilmuwan politik, apakah nanti Ibu Mega bisa mengendalikan PDIP ini untuk menggolkan hak angket atau justru Puan Marani yang berhasil tidak menggolkan hak angket? Ya, kalau saya jadi Megawati. If I were Megawati, itu saya akan mengambil keputusan ya jalan. Apakah nanti akan didukung oleh P3, kemudian PKS, PKB, dan Nasdem, itu urusan belakang. Tapi paling tidak, PDIP sebagai partai terbesar di dalam politik Indonesia, bahkan pemenang pemilu juga dari segi pemilu legislatif ya, harus menunjukkan bahwa itu yang namanya PDIP itu tetap rawai-raai rantas malang-malang putung. Oke, menarik nih. Ya, jadi jangan kemudian melempum hanya karena berpikiran, ya yang lainnya nggak jadi mendukung, ya lebih baik saya nggak ajukan. Tapi buat saya itu penting. Dan kalau PDIP mengajukan, saya yakin. Yang lain ikut? Salah satu partai atau dua partai yang lain akan ikut. Jadi ini kayaknya PDIP yang ditunggu ya sebagai motor ya. Ya, biar bagaimanapun PDIP harus menunjukkan juga bahwa dia benar-benar ingin membersihkan cara-cara berpolitik, cara-cara berpartai yang baik, dan juga cara-cara berdemokrasi yang baik ya, termasuk di dalam pemilihan umum. Oke, jadi PDIP diharapkan seperti Ibu Mega tetap menjaga konstitusi ya dan demokrasi. Prop Iqra, yakin nggak Prop Iqra kalau misalnya hak angket ini berjalan, ini kan hak angket, hak penyelidikan, untuk membongkar kecurangan pilpres dan pemilu. Yakin nggak Prop Iqra kalau misalnya hak angket ini berjalan, walaupun ini ada upaya-upaya yang dilakukan istana untuk menggagalkan. Kan pasti gitu kan? Pasti istana ingin menggagalkan. Tapi kalau misalnya hak angket ini berhasil, dilaksanakan dan dilakukan. Menurut Prop Iqra, apakah ujung-ujungnya itu nanti akan menghasilkan juga, Jokowi akan dimaksudkan? Itu urusan belakang dulu ya, yang jelas kalau memang kemudian terdapat temuan bahwa Jokowi itu benar-benar melakukan intervensi di dalam proses penentuan Gibran menjadi cawapres di MK, bahwa dia juga melakukan suatu intervensi juga ya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dan juga TNI dalam kaitannya dengan proses pemilu ya, bukan-bukan yang tanggal 14 ya. Itu benar-benar bisa dibuktikan, ada foto-fotonya, bahwa dia juga menggunakan dana bansos ya, yang harusnya itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak ya, tetapi ternyata digunakan hanya untuk kepentingan politik dirinya ya, itu buat saya adalah suatu yang sah ya, bagi parlemen untuk kemudian mengusulkan, dimaksudkannya Jokowi. Dan ini lagi-lagi tergantung kepada MK, apakah usulan dari parlemen itu benar atau tidak ya. Kenapa demikian ya? Karena memang kita harus mengarah pada hal-hal seperti itu, seperti yang Anda dulu pernah tanya kepada saya, apakah kemudian kita belum pernah terjadi seorang Presiden Republik Indonesia yang mengakhiri masa jabatannya dan kemudian diadili atas kasus-kasus yang dilakukannya ya, yang memang melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang. Dan kalau memang itu terjadi, kenapa enggak? Supaya ini jangan lagi terulang. Walaupun buat saya akan sulit seseorang akan bisa menggantikan Jokowi di masa, maksud saya, yang akan berpilaku dan mampu berpolitik seperti Jokowi di masa lima tahun mendatang atau sepuluh tahun mendatang ya. Karena saya yakin Prabowo juga tidak memiliki kecanggihan politik untuk itu. Atau kemudian nanti mungkin politisi yang lain juga akan melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan Jokowi ya. Karena orang-orang yang akan menjadi Presiden yang akan datang itu belum tentu memiliki suatu pengalaman politik atau pemerintahan yang begitu panjang. Seperti Jokowi dari wali kota, gubernur DKI, sampai Presiden dua kali masa jabatan ya. Anda bisa bayangkan, itu kan paling enggak dua kali masa jabatan itu walaupun dia tidak menghabisi, itu kan udah paling enggak delapan tahun. Di mana namanya ini? Solo. Solo ya. DKI dua tahun misalnya kan. Itu sepuluh tahun. Di sebagai Presiden, sepuluh tahun lah udah pasti sepuluh tahun ya. Dua puluh tahun. Dan dalam dua puluh tahun itu tidak sedikit ya relasi kekuasaan yang dibangun dengan pejabat-pejabat sipil, polisi, dan militer. Dan itu tidak akan terjadi. Prabowo nanti juga akan cuma jadi Presiden. Ya bagus kalau bisa sampai dua kali masa jabatan. Tapi kalau sama satu kali masa jabatan juga ya itu tadi. enggak, enggak, enggak cukup kuat untuk memiliki jejaring kekuasaan atau garis komando yang kuat. Oke, terima kasih atas informasi dan edukasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof. Ikhra ini mencerahkan kita semua ya agar supaya kita bisa menemukan kejelasan, keadilan dari semua yang terjadi di negeri ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih telah menonton!